Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 2 bagian 3 Bagawan Sidik Paningal menghela napas panjang Cemeti itu disebut Pecut Sakti Bajra Kirana dan Pecut itu adalah pusaka milih Bapak Guru Resilimut Manik di Puncak Semeru Guruku itu mempunyai tiga orang murid Yang pertama bernama Bagawan Sindu Sakti yang kini bertapa di Pantai Laut Kidul di daerah Pacitan Murid kedua adalah aku sendiri dan Bagawan Jaladara itu adalah murid ketiga Guruku pernah mengatakan kepada kami bertiga bahwa Pecut Sakti Bajra Kirana adalah senjata pusaka guruku Semenjak beliau masih muda dan memesan pula bahwa kelak siapa yang memegang pecut itu dialah pengganti guru dan harus ditaati segala perintahnya Nah, hari itu Bagawan Jaladara mengeluarkan pecut itu Tentu saja aku tidak berani menentangnya Akan tetap puh apakah eyang guru itu masih hidup? Bapak setahuku masih Karena kalau beliau sudah meninggal dunia Tentu ada yang memberi kabar kepadaku Akan tetapi kalau eyang guru masih hidup? Mengapa Pecut Sakti itu diserahkan kepada Paman Guru Jaladara Dan dia pergunakan untuk memaksa Bapak untuk membantu Kabupaten Wirosubo kembali Bagawan Sidik Paningal menghela nafas panjang Bapak guru biasanya bertindak secara bijaksana sekali Maka aku sendiri pun merasa heran mengapa cambuk Sakti Bajra Kirana dapat berada di tangan Jaladara Karena itu, aku mewakilkan kepadamu untuk melaksanakan penyelidikan akan hal itu, Sutejo Pergilah engkau ke puncak Semeru dan pergi menghadap eyang gurumu Ceritakan apa yang terjadi di sini Kalau adik Jaladara memiliki Pecut itu secara tidak semestinya Engkau harus membantu eyang guru untuk merampasnya kembali Akan tetapi Bapak guru, bagaimana saya akan dapat merampasnya kembali dari tangannya? Paman guru Jaladara demikian Sakti Sedangkan saya, percayalah, dalam hal kesaktian, engkau tidak kalah olehnya Hanya karena dia memiliki ilmu pukulan yang disebut Aji Gelap Musti Kiranya yang aku tidak akan mampu menandinginya Akan tetapi sebelum engkau pergi akan kulatih ilmu itu agar dapat menandinginya Kalau engkau berkelahi melawannya Dan bagaimanakan dengan Kabupaten Wirosubo itu Bapak? Saya masih tidak mengerti mengapa Paman Guru hendak memaksa Bapak untuk membantu Kabupaten itu Benarkah bahwa Kabupaten itu hendak memerontak terhadap Mataram? Ketahuilah keadaan Mataram pada saat ini, Sutejo Engkau tentu sudah mendengar pula betapa selama pemerintahan Mas Jolang Atas Yang kemudian disebut Seng Prabu Sedo Kerapiak Karena beliau wafat di Kerapiak Di mana-mana terdapat pemerontakan Terutama sekali di bagian timur yang didukung oleh Adipati di Surabaya dan disokong pula oleh Sunan Giri Daerah-daerah seperti Ponorugu, Kertosono, Kediri, Wirosubo, Mojo Agung Beramai-ramai bangkit dan mengerontak Biarpun sebagian dari mereka itu sudah ditundukan kembali oleh Mas Jolang Namun setelah beliau wafat, daerah-daerah itu kembali bergolak Kini yang menjadi pengganti Mas Jolang adalah putranya Yaitu Pangeran Raden Mas Rongsang yang setelah dinobatkan menjadi Raja Mataram Lalu bergelar Panembahan Agung Senopatiing Alogong Abdurajman 1613-1645 Saya sudah mendengarkan semua itu Bapak, beliau disebut pula Seng Prabu Pandan Cokro Kusumo dan disebut pula sebagai Sultan Agung Dalam usianya yang masih muda ketika dinobatkan Beliau sudah harus berhadapan dengan daerah-daerah yang bergolak dan memerontak Dan di antara daerah-daerah itu, Kabupaten Wirosobo juga memerontak Nah, paman gurumu itu membela Kabupaten Wirosobo dan memaksaku untuk membantu pula Akan tetapi, aku teringat akan pesan eyang gurumu Bahwa kita harus membantu Mataram Tidak boleh melibatkan diri dalam pemerontakan Nah, demikianlah keadaan Kerajaan Mataram pada saat ini, Sutejo Engkau harus berjanji pula kepadaku bahwa engkau akan membela Mataram dari para pemerontak Setelah engkau berhasil merampas kembali pecut sakti Bajra Kirana dan mengembalikannya kepada eyang gurumu Engkau harus mengabdikan dirimu kepada Mataram Dengan demikian, tidak sia-sialah selama ini aku mengajarkan semua ilmu itu kepadamu Sendika Dawuh, Bapak Guru Saya akan menaati semua perintah Bapak Bagus, nah, sekarang marilah engkau kulatih dengan ilmu gelap musti Kalau engkau sudah menguasai ilmu itu, engkau tidak perlu takut lagi menghadapi bagawan Jaladara Waktunya tidak banyak Sebelum satu bulan lewat, engkau harus sudah dapat merampas pecut wasiat itu Kalau Adi Jaladara sudah tidak mempunyai pecut sakti Bajra Kirana, dia tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadap diriku Demikianlah, mulai hari itu sampai dua pekan lamanya, Sutejo melatih diri dengan aji gelap musti Karena dia memang amat berbakat dan dia sudah memiliki dasar yang kokoh dan kuat Maka dalam waktu dua pekan saja dia sudah dapat menguasai ilmu itu dengan sempurna Setelah itu, berangkatlah dia menuju ke puncak gunung Semeru untuk pergi menghadap eyang gurunya Yaitu Seng R. Silimut Manik yang bertapa di puncak gunung besar itu, sesuai dengan petunjuk gurunya Sultan Agung yang tadinya bernama Pangeran Raden Mas Rangsang dan yang kemudian diangkat menjadi Raja Menggantikan pamannya yang telah wafat, bergelar panembahan Agung Senopati Ing Alogong Abdurajman, 1613-1645 Masih cukup muda ketika dinobatkan menjadi Raja di Mataram Usianya baru 30 tahun dan dia telah mempunyai beberapa orang putra dan puteri yang berusia sekitar 7-10 Begitu dinobatkan menjadi Raja, Sultan Agung sudah harus menghadapi pemberontakan yang dilakukan beberapa daerah Terutama di daerah timur Namun dia seorang pemimpin negara yang cakep Disusunnya pasukan besar untuk melindungi Mataram dan diangkatnya orang-orang yang gagah perkasa menjadi Senopati Pemimpin negara yang bijaksana adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, pandai mengumpulkan orang-orang sakti dan memberi mereka kedudukan penting Sultan Agung juga memperhatikan kepentingan rakyat jelata sehingga rakyat tunduk dan patuh kepada rajanya yang bijaksana Daerah Mataram di sepanjang Bengawan Solo merupakan daerah yang subur makmur Di mana pertanian berjalan dengan baiknya, tanahnya loh jinawi sehingga kehidupan rakyat pada umumnya makmur Juga pemerintahan dilaksanakan dengan adil sehingga keadaan aman Tenteram tidak ada penjahat yang berani muncul terang-terangan karena mereka tentu akan ditumpas oleh pasukan keamanan yang selalu menjaga ketenteraman kehidupan rakyat jelata Apabila membutuhkan tenaga bantuan rakyat, dalam beberapa hari saja Sultan Agung tentu akan mampu mengumpulkan ratusan ribu rakyat yang berbondong datang untuk mengabdi kepadanya Sultan Agung sendiri adalah seorang pria yang berwajah bundar dan tampan sekali Gerak-geriknya halus lembut, tegur sapanya ramah, dan sepasang matanya mencorong penuh wibawa walaupun sinarnya lembut Pakaiannya sederhana, tidak mencolok dan tidak jauh bedanya dengan pakaian para punggawa dan senopati Kehidupan sehari-hari ini juga tidak mewah meriah, melainkan sederhana saja Keadaan inilah yang membuat rakyat semakin mencintai junjungan ini Karena Sultan Agung ingin sekali untuk selalu berdekatan dengan para punggawanya, maka sepekan dua kali, yakni hari Senin dan Kamis, tentu diadakan sebo, persidangan menghadap raja Dalam kesempatan itu, Seng Prabu duduk di atas bangku dari kayu cendana yang terletak di atas setinggil, batu balai, yang luasnya tiga meter persegi Di sekelilingnya menghadap ratusan punggawanya, duduk di lantai tiga jajar Sultan Agung akan menanyakan keadaan pemerintahannya, keadaan kehidupan penduduk dan terutama sekali dari para senopati dia ingin mendengar akan laporan mengenai ketentraman Juga Sultan Agung memerintahkan kepada para senopatinya agar memperhatikan kesiap siagaan pasukannya, mengadakan latihan perang-perangan Sepekan sekali sehingga pasukannya selalu berada dalam keadaan sigap dan terampil, dan siap kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk berperang Para adipati dan bupati yang masih tunduk, diharuskan setiap setahun sekali untuk menghadap Seng Prabu untuk berwawancara, untuk menyuburkan hubungan-hubungan yang sudah baik dan menghilangkan kesalahpahaman di antara mereka Dalam hal kesusatraan, Seng Prabu juga menaruh perhatian besar Bukan hanya kesusatraan, melainkan juga tentang filsafat dan kesenian Bahkan beliau telah menulis kitab filsafat Satrio Gending Pada masa itu, orang-orang Belanda sudah mulai menancapkan kuku-kuku penjajahannya, mula-mula di Batavia Hal ini amat menganggu perasaan Sultan Agung dan ada satu cita-cita dalam batinnya, yaitu mempersatukan semua kekuatan daerah-daerah untuk kelap mengusir bangsa Belanda Akan tetapi sebelum itu, dia harus lebih dulu menundukan daerah-daerah yang bergolak dan yang memerontak terhadap kedaulatan Mataram Pada suatu hari Sultan Agung mengadakan persidangan sebuah dan dihadiri oleh para punggawa lengkap Dia ingin sekali tahu tentang gerakan di daerah-daerah, maka tanyanya kepada seorang Senopati tua yang dipercayanya, yaitu Senopati Kimertoloyo Kakang Senopati Mertoloyo, bagaimana keadaan di daerah-daerah sekarang Senopati Kimertoloyo menyembah dan mengerutkan alisnya? Beritanya tidak begitu menyenangkan Gusti Terjadi pergolakan di Lasem, Pasuruan, Tuban, Gersik, bahkan di Kabupaten Wirosobo yang tidak berapa kuat itu kini telah membentuk dan mengembangkan pasukan Pada adipati dan bupati di daerah-daerah timur itu tidak mausuan, menghadap, paduka dan meremehkan Mataram, hem, sampai demikian jauh sikap mereka, Kakang Mertoloyo Dan menurut pendapatmu, bagaimana baiknya untuk menghadapi mereka menurut hamba, sebaiknya kita menyerang mereka lebih dulu sebelum mereka bergerak Gusti, Seng Prabu mendengarkan pendapat para Senopati yang lain dan kebanyakan dari mereka juga mengusulkan agar menggempur daerah-daerah yang membangkang Setelah mendengarkan pendapat mereka semua, Seng Prabu lalu berkata dengan lantang dan tegas Usul dan pendapat Andika sekalian memang benar, akan tetapi kita tidak dapat menyetujui kalau kita harus menggempur lebih dulu Apa akan kata daerah-daerah lain yang masih setia kepada kita kalau kita menggempur daerah-daerah itu tanpa alasan yang kuat? Biarkanlah mereka itu lebih dulu memperlihatkan Pemberontakan mereka, baru kita gempur memberi pelajaran kepada mereka Kalau mereka memberontak dengan bersatu, akan lebih mudahlah bagi kita untuk sekali pukul menghancurkan beberapa daerah, daripada harus menundukkan daerah satu demi satu Sebaiknya diambil jalan musyawarah lebih dulu dengan mereka itu, bujuk mereka agar jangan melakukan tindakan yang sia-sia itu Kalau mereka menolak dan memperlihatkan gerakan pemberontakan, kita pun harus membalasnya dengan kekuatan Semua senopati menunduk dan taat terhadap pernyataan yang bijaksana ini Hamba mendengar bahwa daerah-daerah yang bergolak didukung oleh Adipati Surabaya dan bahkan didukung oleh Sunan Giri Apa yang harus hamba lakukan terhadap dua daerah besar itu sama saja, tunggu sikap mereka lebih jauh dan kirimlah orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka untuk memujuk agar mereka itu menghentikan sikap bermusuh mereka Kalau mereka membangkang kelak kami sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menghukum mereka, mohon beribu ampun, Gusti, kata senopati Mertoloyo Menurut pendapat hamba, lebih baik membunuh hular sebelum dia menggigit kita daripada membiarkan mereka makin besar dan berbahaya bagi keselamatan kita sendiri Kakang Mertoloyo, ingatlah bahwa bagaimanapun juga mereka itu adalah bangsa-bangsa Jawa, bangsa kita juga Sebelum mengambil jalan terakhir, yaitu memerangi mereka, alangkah baiknya kalau mereka itu dapat diajak bermusyawarah dan dengan jalan damai menyelesaikan semua masalah Musuh kita yang utama adalah Belanda yang kini semakin berkuasa saja di barat, bukan bangsa Jawa, bangsa kita sendiri, senopati Mertoloyo menyembac dan tidak membantah lagi Sendika Dawuh, Gusti, mulai sekarang, undang semua pemuda dan para pendekar agar membantu kita, beri mereka kedudukan sesuai dengan bakat dan kepandayan mereka Pesilakan para sesepuh dan pendekta yang arif bijaksana untuk bekerja sama dengan kita untuk memakmurkan kehidupan rakyat jelata Undang pekerja-pekerja yang pandai, seniman-seniman, sastrawan untuk membangun Mataram Jangan lupa perkuat penjagaan keamanan, tangkapi dan hukum semua malin dan perampok Ulus perkara pertikaian seadil-adilnya, tidak pilih kasih atau melihat kedudukan dan kekayaan masing-masing, menangkan yang benar dan kalahkan yang salah, sendika Dawuh, Gusti Persidangan itu ditutup lalu bubaran dan dalam hati masing-masing penggawa tertanam kesan yang mendalam akan segala perintah yang dikeluarkan Sultan Agung Pendeta itu sudah tua Sedikitnya tentu sudah 70 tahun usianya Rambutnya yang panjang terurai sampai ke punggung sudah putih semua Bahkan alis, kunis dan jenggotnya yang sudah putih semua seperti terbuat dari benang-benang perak Yang amat mencolok adalah sinar matanya yang demikian lembut namun menghanyutkan Kalau metu kita bertemu dengan pandang metu itu, perasaan seperti luluh dan segala kekerasan dan segala kekerasan dalam hati melunak, memancing datangnya senyum ramah Agaknya tidak ada di dunia ini yang dapat bersikap keras dan kasar terhadap orang yang memiliki sepasang metu seperti itu Dia adalah sengresi limut manik, pertapa yang sudah puluhan tahun tinggal di puncak Semeru Tubuhnya kurus tinggi, terbungkus kain putih yang agaknya selalu bersih Dia duduk di depan sebuah pondok kayu yang kokoh, duduk di atas batu besar dan dari jauh dia tampak seperti sebuah arca saja yang membuat suasana di sekeliling tempat itu menjadi keramat Pagi itu udara cerah sekali Sinar matahari telah menerobos celah-celah daun pohon Seorang cantrik berusia 14 tahun sedang menyapu pelataran setelah lebih dahulu menyirami tanah pelataran agar tidak menimbulkan debu Daun-daun kering disapu, dikumpulkan menjadi setumpuk lalu dibakar Seorang cantrik lain sedang bekerja di belakang mencucu pakaian Pendeta itu tidak merasa terganggu oleh pekerjaan cantrik di pekarangan itu Dia tetap duduk bersilah di atas batu seperti sedang termenung dan sesekali dia menghela nafas panjang Bukan tarikan nafas karena duka, melainkan tarikan nafas untuk menyedot hawa murni sebanyaknya Sehingga seluruh dada dan perut terisi hawa murni yang dapat menenteramkan gejolak hati yang merasakan apa yang belum tampak oleh kedua matanya Penggik, akhirnya dia membuka matanya yang bersinar lembut itu dan memandang kepada cantrik yang sedang membakar daun-daun kering Pergilah ke belakang dan beritahu pungguk agar mempersiapkan minuman dan jagung bakar untuk seorang tamu Sendiko, bapak resi, kata cantrik bernama penggik itu Dia tidak merasa heran mendengar bahwa pendeta itu sudah mengetahui bahwa akan ada tamu yang datang Baginya, biasa saja melihat seng pendeta melakukan hal-hal yang tidak masuk akal Seperti dia tidak tahu bahwa pendeta itu duduk di atas batu Tidak melihat datangnya dan tahu-tahu orang tua itu sudah duduk di situ Maka dengan taat dia pun pergi ke belakang untuk memberi torekannya Hanya penggik dan pungguk, dua orang kakak beradik ini yang bekerja di situ membantu sehersi sebagai cantrik-cantrik Mereka ini tidak diberi ilmu kanuragan, melainkan diajar tentang kehidupan dan bagaimana untuk menjadi manusia yang baik dan benar Baru saja air yang dimasak mendidih untuk dijadikan minuman air teh Dan baru saja jagung-jagung muda itu selesai dibakar sampai ke kuning-kuningan dan menyiarkan bau harum Tibalah tamu yang dimaksudkan oleh seng resi limut manik Wajah seng resi yang biarpun sudah tua masih memperlihatkan bekas ketampanan itu berseri dan mulutnya yang masih bergigi utuh itu tersenyum ketika dia melihat seorang pemuda tampan dan gagah datang menghampiri rumah dan memasuki pelataran Kulonun kata pemuda itu yang bukan lain adalah Sutejo Hem, orang muda, silakan maju mendekat Sutejo lalu melangkah maju menghampiri kakek itu Sambil membungkuk sopan dia bertanya Apakah saya berhadapan dengan eyang guru resi limut manik Hehehe, benar akulah yang disebut resi limut manik Orang muda, mendengar ini Tanpa ragu lagi Sutejo lalu maju dan menjatuhkan diri berlutut di bawah batu besar yang diduduki pendeta itu lalu menyembah dengan sikap hormat dan himat Eyang guru, saya Sutejo murid Bapak Guru Bagawan Sidik Paningal datang menghadap dan memberi hormat kepada eyang Ayang guru, mulut itu tersenyum lebar, wajah itu berseri-seri dan matanya bersinar-sinar Duh jagat Dewa Batara Sungguh pandai Sidik Paningal memilih murid Selamat datang di Semeru, Sutejo Angin dari mana yang meniupmu sampai ke tempat ini? Berita apa yang kau bawa dari gurumu Bapak Guru berada dalam keadaan baik-baik saja dan beliau menitipkan sebah sujud untuk dipersembahkan kepada eyang guru Dan Bapak Guru juga mendoakan semoga keadaan eyang guru baik-baik dan sehat-sehat saja Pendeta itu mengangguk-angguk Gurumu itu muridku yang baik sekali, dan kebaikanlah yang membuat dia hidup bahagia Selain salam yang telah kuterima dengan senang hati, ada urusan apalagi yang harus kau sampaikan kepadaku, Sutejo? Bagian 4 Eyang guru Ada peristiwa terjadi beberapa hari yang lalu menimpa diri Bapak Guru Pada hari itu, kami kedatangan Paman Guru Bagawan Jaladara yang datang bersama dua orang kawannya yang bernama Ki Warok Petak dan Ki Barak Roda Setelah berhadapan dengan Bapak Guru, Paman Guru Jaladara lalu memaksa Bapak Guru untuk tidak mempelajari agama baru dan juga agar Bapak Guru membantu Kabupaten Wirosobo yang hendak memerontak terhadap Mataram Akan tetapi Bapak Guru menolak, terutama sekali menolak untuk membantu Kabupaten Wirosobo dalam pemerontakannya Paman Guru Jaladara marah dan terjadi pertandingan adu kesaktian Paman Guru Jaladara kalah lalu dia mengeluarkan pecut sakti Bajrakirana Bapak Guru tidak berani melawan lalu beliau dihajar oleh cambukan-cambukan pecut sakti itu sampai babak belur Setelah menghajar saya juga mereka bertiga pergi dengan pesan akan kembali dalam waktu sebulan Kalau dalam waktu itu Bapak Guru belum juga mau membantu Kabupaten Wirosobo, Paman Guru Jaladara akan membunuhnya dengan pecut sakti Bajrakirana Demikianlah ayah yang resi, pesan Bapak Guru agar disampaikan kepada paduka Wajah itu tetap tersenyum dan dia mengangguk-angguk Mengeruhkan batin saja kalau mengingat Jaladara Ketahuilah, Sutejo Beberapa pekan yang lalu Jaladara datang ke sini, bermalam dan pada keesokan harinya dia pergi pamit Dan ternyata pecut sakti Bajrakirana telah dicurinya dari kamarku Ah, tetap seperti yang diduga oleh Bapak Guru Wersi itu mengangguk-angguk Tidak ku sangka Jaladara akan menggunakan pecut itu untuk memaksakan kehendaknya atas gurumu Gurumu sudah benar menolak permintaannya, atas perintah Bapak Guru Saya disuruh merampas kembali pecut sakti itu dan mengembalikannya kepada eh yang guru Resi Limut Manik mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya yang putih bersih Dia telah mencurinya, maka sudah sewajarnya kalau engkau sebagai cucu muridku merampasnya kembali Akan tetapi, apakah engkau akan sanggup menandingi Jaladara? Bapak Guru telah mengajarkan Aji Gelap Musti kepada saya untuk menandingi Paman Guru Jaladara Bagus! Akan tetapi Jaladara itu pandai dan licik Mendekatlah dan julurkan kedua telapak tanganmu menghadap aku, perintah Seng Resi Sutejo menurut Dia meluruskan lengannya dengan telapak tangan menghadap Seng Resi Kakek itu pun menyodorkan kedua lengannya dan kedua telapak tangan mereka bertemu Jangan kerahkan tenagamu Terima saja apa yang masuk kata kakek itu Mula-mula Sutejo merasa betapa telapak tangannya hangat lalu panas sekali dan dia merasa ada hawa yang amat dasyat memasuki lengannya Terus berputar di tubuhnya dan akhirnya menerobos masuk ke pusat hawa di pusarnya Dia mencoba bertahan akan tetapi demikian kuatnya hawa itu sehingga dia pun pingsan dengan masih duduk bersila dan beradu telapak tangan dengan kakek itu Ketika siuman, Sutejo masih mendapatkan dirinya duduk bersila di depan batu Akan tetapi tangannya sudah tidak disodorkan ke depan lagi dan dia merasa betapa seluruh tubuhnya hangat dan nyaman sekali Bagus! Engkau kini telah memiliki tenaga sakti yang kiranya tidak akan kalah dibandingkan tenaga jala darah Nah, sekarang marilah kita sarapan dulu Sutejo, ternyata bakar jagung dan air teh sudah disediakan oleh pungguk di depan mereka Sutejo tidak malu-malu lagi, lalu bersama eyang gurunya dia makan jagung bakar dan minum air teh sehingga terasa kenyang perutnya Setelah santapan, Hersi Limut Manik bertanya kepada Sutejo sambil menatap wajah pemuda itu Sekarang kemana engkau akan mencari jala darah dan apa yang akan kau lakukan terhadap dirinya Kalau engkau sudah berjumpa dengannya, Sutejo karena agaknya paman guru jala darah menjadi utusan kabupaten Wirosobo Saya akan mencarinya ke sana, eyang guru Dan kalau sudah berjumpa dengan dia, saya akan secara baik-baik minta pecup pusaka itu darinya untuk dikembalikan kepada eyang resi Kalau dia tidak memperbolahkan, baru saya akan mencoba merampasnya dengan kekerasan, engkau akan membunuhnya Dijauhkan Seng Hyang Widi saya dari keinginan itu, eyang resi Saya tidak akan bertindak sekejam itu Saya hanya akan merampas pecut sakti bajra kirana, tidak ingin membunuhnya Kemudian, pecut pusaka itu akan kau bawa kemana setelah berhasil Saya akan langsung kembali ke sini dan menyerahkan kembali pusaka itu kepada eyang resi Kakek itu tertawa dan mengelus jenggotnya Jagat Dewa Batara Senang hatiku mempunyai cucu murid seperti engkau, Sutejo Dengar baik-baik Mataram sekarang terancam bahaya, terkepung oleh banyak musuh yang tadinya menjadi bawahan yang memberontak Oleh karena itu, kalau engkau sudah berhasil merampas pecut sakti bajra kirana, jangan kembalikan kepada ku Pecut itu ku serahkan kepadamu dan boleh engkau pergunakan untuk membela Mataram Akan tetapi hati-hati ada pantangannya, yaitu bahwa pecut sakti bajra kirana sama sekali tidak boleh untuk membunuh orang Mengertikah engkau, Sutejo di dalam hatinya, pemuda ini merasa girang bukan main Tentu saja saya mengerti eyang guru, dan saya akan menaati semua perintah eyang Sekarang bolehkah saya mengundurkan diri untuk melanjutkan perjalanan mencari paman guru jala darah Baiklah, engkau pergilah ke Wirosobo, mengambil jalan dari barat memasuki kota kabupaten itu Jangan mengambil jalan lain karena disanalah engkau akan bertemu dengan paman gurumu yang sesat itu Sendika Dawuh, eyang guru, Sutejo menyembah dengan hormat lalu pergi meninggalkan tempat uti Dia merasa betapa kedua kakinya amat ringan, dan ketika dia mempercepat langkahnya berlari, tubuhnya seperti terbang saja saking lajunya Tentu saja Sutejo menjadi kaget dan juga girang Dia memang sudah mempelajari ilmu berlari cepat dari bagawan sidik paningal, yaitu Aji Harina Legawa, kecepatan kijang, sehingga dia dapat berlari secepat kijang Namun dibandingkan dengan sekarang ini, dia telah memperoleh kemajuan pesat karena sekarang dia merasa tidak lagi berlari, melainkan seperti terbang Tahulah bahwa semua ini tentu akibat dari tenaga sakti yang didapatnya dari eyang gurunya Terima kasih, eyang rsi teriaknya gembira dan dia pun berlari semakin cepat sehingga kedua telinganya mendengar suara angin menderu di kanan kirinya Sutejo berjalan cepat dan pada suatu sore tibalah dia di luar Kabupaten Wirosobo, Mojo Agung Jalanan itu sunyi sekali, tidak tampak seorang pun manusia lain Sutejo melangkah cepat dengan niat untuk memasuki Kabupaten Wirosobo sebelum gelap Akan tetapi tiba-tiba dia melihat dua orang menunggak kuda Kuda mereka berjalan perlahan menuju ke selatan dan seorang di antara mereka memboncengkan seorang wanita yang dipangkunya di punggung kuda Sebetulnya hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan dia dan merupakan hal yang lumrah saja Akan tetapi dia mendengar isak tangis wanita itu Tentu saja ini menarik perhatiannya dan dia pun memandang lebih seksama Dua orang penunggang kuda itu bertubuh tinggi besar Yang seorang berwokan dan matanya sebesar telur ayam Tampak bengis dan kejam sekali Usianya sekitar 40 tahun Orang kedua juga tinggi besar Wajahnya tidak berkumis atau berjenggot Akan tetapi mukanya kehitaman bekas cacar Sehingga muka itu tampak tidak kalah bengis dan menyeramkan dibandingkan dengan si berwok Juga orang kedua ini berusia kurang lebih 40 tahun Orang kedua inilah yang memangku wanita itu Sutejo memperhatikan wanita itu Usianya kurang lebih 25 tahun Wajahnya cantik manis dan tubuhnya denok menggerahkan Wanita ini meronta-ronta dalam pangkuan itu Menangis terisak-isak dan mengeluarkan kata-kata yang mengandung ketakutan Lepaskan aku Jangan bawa aku pergi Ah, kasihanilah aku Lepaskan aku sedikit ucapan ini cukup bagi Sutejo untuk bertindak Jelas bahwa laki-laki itu hendak memaksakan kehendaknya atas diri wanita yang dipangkunya Mungkin wanita itu diculik dan dipaksa diajak pergi olehnya Maka sekali melompat dia sudah tiba di depan dua ekor kuda itu dan memegang kendali kuda yang ditunggangi oleh pria dan wanita itu Tahan dulu bentak Sutejo Kuda itu terkejut dan mengangkat kedua kaki depannya Karena gerakan ini, wanita yang tadinya dipangku pria bermuka hitam itu terlepas dari rangkulan dan terbanting jatuh Akan tetapi dengan sigapnya, Sutejo menyambar tubuh wanita itu dengan kedua tangannya sehingga tubuh wanita itu tidak sempat terbanting Melihat ada orang yang mau menolongnya, wanita itu segera merangkul pinggang Sutejo dan berkata penuh permohonan Kisanak, tolonglah aku Aku diculik oleh mereka Mundurlah Mbak Yu, biar aku yang menghadapi mereka Kata Sutejo sambil mendorong perlahan wanita itu agar jangan merangkul pinggangnya Dua orang laki-laki tinggi besar itu menjadi marah sekali, terutama yang tadi memangku wanita itu Mereka berlompatan turun dari atas kuda dan laki-laki yang bermuka hitam itu memandang kepada wanita itu lalu menghardik Kesinilah engkau, Sarminten akan tetapi wanita yang bernama Sarminten itu menggeleng kepalanya dan sambil menangis ia berkata Tidak, aku tidak mau Kisanak sungguh memalukan kalau dua orang laki-laki gagah seperti Andika berdua ini hendak memaksa seorang wanita Bersikaplah gagah dan bebaskan wanita yang tidak mau ikut dengan kalian ini, bocah setan Apa engkau sudah bosan hidup? Perempuan itu adalah istriku Engkau berani menghalangi aku membawa istriku sendiri Sutejo tertegun juga mendengar ini Isterinya? Dia menoleh kepada wanita itu yang menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata tegas Bukan, aku bukan istrinya Mereka memaksa aku pergi setelah merobohkan suamiku Sutejo lebih percaya kepada wanita itu dan dia pun kembali memandang kepada si muka hitam Sobat, sudahlah Jangan memaksakan kehendakmu yang tidak waras itu kepada seorang wanita Tinggalkan ia pergi dengan aman Si berwok sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi Heh, siapa engkau berani mencampuri urusan kami? Apakah engkau belum pernah mendengar nama besar kelabang lorek dan kelabang belang? Kamulah sepasang kelabang itu dan kalau engkau tidak cepat pergi dari sini Kami akan mencabik-cabik tubuhmu dan membiarkan mayatmu dimakan burung gagak di sini Sutejo tersenyum Apalagi kalau Andika berdua sudah memiliki nama sebagai orang-orang gagah Tidak semestinya menculik seorang wanita dari suaminya Aku peringatkan kalian Lebih baik kalian yang cepat pergi dari sini sebelum terlambat Apa serusi muka hitam? Terlambat bagaimana sebelum aku menghajar kalian berdua? Kata Sutejo Terdengar gerengan yang keluar dari mulut si berwok dan dia sudah menerjang seperti seekor harimau Kelaparan menubruk seekor domba Kedua tangannya dipentang dan hendak mencekik leher Sutejo Jari-jari tangan itu mengeluarkan bunyi berkerotokan dan otot-otot seperti kawat menonjol pada kedua tangannya Dengan tenang Sutejo menghadapi serangan ini Serangan tubrukan dengan kedua tangan hendak mencekik leharnya Dia membuat gerakan mengelak ke kiri sambil miringkan tubuhnya dan ketika tangan kanan lawan menyambar Dia mengetuk ke arah siku kanan lawan itu Duk! Aduh kelabang lorek Si berwok itu mengaduh dan memegangi lengan kanan yang seketika terasa lumpuh Akan tetapi hanya sebentar karena lengan itu dapat bergerak kembali dan sekali dameraba ke belakang tubuhnya Dia sudah mengeluarkan sebatang kelewang, golok, yang tampak berkilauan terkena sinar matahari senja Dia memutar goloknya dan berseru, sekarang engkau mampu suut Singa! Golok lewat dekat leher Sutejo yang mengelak dan sambil memutar tubuh Kakinya mencuat mengenai pergelangan tangan yang memegang golok Aduh untuk kedua kalinya si berwok mengaduh dan sekali ini goloknya terlepas dari tangan dan terlempar jauh Pada saat itu si muka hitam maju mengayun goloknya untuk membantu temannya mengeroyok Sutejo Akan tetapi, kedua orang kasar ini sama sekali bukan lawan Sutejo Dengan mudah dia menghindar dari serangan si muka hitam dan kembali kakinya mencuat dalam sebuah tendangan memutar Tepat mengenai perut si muka hitam sehingga tubuhnya yang tinggi besar terjengkang Dua orang jagoan itu hampir tidak percaya akan apa yang mereka alami Mereka, dua jagoan yang ditakuti di daerah Wirosobo, sekarang ngeroboh dalam beberapa gebrakan saja melawan seorang pemuda bertangan kosong Mereka tidak percaya dan dengan kemarahan meluap-luap keduanya bangkit lagi dan menyerang dengan membabi buta, membacokan golok mereka dengan kalap Sutejo tetap tenang Dia mempergunakan keringanan tubuhnya yang sudah maju pesat itu untuk menyelinap di antara sinar golok Dan pada suatu saat yang baik dia mendapat kesempatan mengayun kedua tangannya dengan berbareng Tepat mengenai kedua orang penggeroyoknya Plak Plak dua orang tinggi besar itu terjungkal roboh dan sekali ini sampai agak lama tidak mampu berdiri karena ketika mereka membuka mata, bumi seakan berputar dan membuat mereka pusing Setelah pusingnya meredah, mereka kini harus mengakui bahwa mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kesaktian Mereka merangkak bangun dan cepat meninggalkan tempat itu, menghampiri kuda mereka Akan tetapi setelah mereka melompat ke atas punggung kuda Kelabang belang yang bermuka hitam itu berseru Hem, orang muda Kalau engkau memang ksatia, tinggalkan namamu aku bukan ksatia, hanya orang biasa dan namaku Sutejo Dua orang itu lalu membalikan kuda mereka dan cepat meninggalkan tempat itu Sutejo berdiri dan melihat ke arah mereka sambil menghela nafas panjang Tiba-tiba dua buah lengan yang lunak dan lembut seperti dua ekor ular mengelungi lehernya dari samping Sutejo terkejut dan ketika dia menengok dia melihat wajah yang cantik dan manis itu sudah begitu dekat dengan wajahnya Dia sudah dapat mencium bau sedap dari rambut wanita itu yang memandang kepadanya dengan sepasang merah yang sayu Kakang Mas, beribu terima kasih kuhaturkan kepadamu yang telah menyelamatkan aku dari dua orang jahat tadi Wajahnya itu disusupkan ke atas dadanya Bagaikan dipagut tular berbisa, Sutejo melangkah mundur dan melepaskan rangkulan kedua lengan pada lehernya itu Apa, apa yang kau lakukan ini tanyanya gagap dan memandang kepada wanita itu dengan sepasang merah, terbelalak, heran, kaget dan juga ngeri Selamanya belum pernah dia berdekatan dengan wanita dan wanita ini merangkulnya, memelainya dan hampir menciumnya Sarminten melangkah maju hendak merangkul lagi Kakang Mas, setelah Handika menyelamatkan aku, maka aku akan memasrahkan jiwa ragaku kepadamu Sutejo kembali melangkah mundur Mbak Yu, jangan begitu Aku tidak menghendaki itu Bukankah engkau sudah bersuami? Bukankah katanya suamimu dipukul roboh oleh kedua orang itu kemudian engkau diculik Suami macam apa itu? Tidak dapat melindungi istrinya Tidak, mulai saat ini aku ikut denganmu Kakang Mas Sutejo Indah dan gagah namamu, Sutejo Aku akan ikut denganmu, biar aku yang mencarikan nafkah Ketahuilah, aku adalah ledek, pesin dan penari, yang kenamaan di Wirosobo Kalau engkau mau menerimaku, engkau boleh tinggal enak-enak di rumah dan aku yang mencarikan uang Terimalah, uang bagus dan engkau akan hidup senang bersamaku Kembali wanita itu mendekati Sutejo habis kesabarannya Diam bentaknya Tidak pantas engkau berkata dan bersikap seperti ini, Mbak Yu Sarminten Seorang istri, harus setia kepada suaminya Bukan salah suamimu kalau dia tidak dapat melindungimu dari dua orang jagoan tadi Sekarang, kembalilah kepada suamimu Aku tidak, Sudi berdekatan denganmu Kalimat terakhir itu diucapkan dengan muak dan marah Pada saat itu, dalam keremangan senja muncul seorang laki-laki Usianya tentu hampir 40 tahun, mukanya bengkak bekas pukulan, pakaiannya awut-awutan Sarminten Sarminten istriku, engkau disini? Engkau selamat dari dua orang jagoan itu ternyata dia adalah Karyo, suami Sarminten Karyo adalah seorang penabuh gamelan dan dia menjadi suami Sarminten yang ledek terkenal dari Wirosono itu Tiba-tiba Sarminten mengubah sikapnya Ia lari menghampiri suaminya dan jatuh dalam rangkulan Karyo Ia menangis terisak-isak Aku dilarikan dua orang jahat itu dan, dan diperebutkan dengan orang ini Dua orang jahat itu melarikan diri, akan tetapi orang ini tidak kalah jahatnya Dia hendak memperkosa aku, kakang Karyo memandang marah dan merasa heran bahwa yang akan memperkosa istrinya itu seorang pemuda yang demikian tampan dan gagah Hei, Kisana, Andika seorang yang masih muda dan gagah perkasa, mengapa hendak melakukan perbuatan yang tidak tahu malu itu Hendak memperkosa istriku dapat dibayangkan betapa jengkelnya hati Sutejo Wanita itu seperti ular berkepala dua, menggigit sana-sini dengan bisanya yang berbahaya Terima kasih telah menonton!